hai semua assalamualaikum welcome back my youtube channel apa kabar teman-teman semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun kalian berada ya share kegiatan lagi teman-teman nah ini aktivitas aku di jam 10 pagi teman-teman nah ini masya Allah ya di tempat aku sudah sudah apa ya panasnya Masya Allah teman-teman jadi disini aku awali kegiatan hari ini tuh aku mau jemur-jemur pakaian dulu teman-teman karena habis cuci-cuci baju gitu nah untuk mencucinya itu enggak aku rekod ya teman-teman seperti biasa karena lumayan ribet dan pencahayaan di tempat cuci cucian apa baju aku itu kurang begitu enak enggak terlihat terang teman-teman jadi aku tuh enggak pernah ya aku rekod rekod kadang-kadang aja nah kita berjumpa lagi di kegiatan hari ini kembali lagi di dapur bambu lagi teman-teman karena seperti biasa aku tuh selalu beraktifitas di dapur bambu nah anak-anak tuh main juga di dapur bambu sekaligus tidur aja di dapur bambu teman-teman nah yang sudah selalu apa ya yang sudah dari dulu maksudka dari awal apa ya gabung di channel aku ini pasti sudah tahu ya tentang aktivitas aku tentang rumah aku dan tentang kondisi gimana dapur aku pokoknya Pak sudah tahu ya teman-teman jadi enggak apa ya enggak enggak bertanya-tanya lagi karena memang setiap hari kita contohnya itu di dapur bambu nah itu yang di belakang juga dapur aku teman-teman itu juga dapur bambu teman-teman jadi itu enggak gandeng ya teman-teman sama rumah yang aku tempati tapi ini tuh yang paling belakang tapi itu juga dapur teman-teman kadang juga aku bikin konten di sini masak ya di dapur bambu ini tapi untuk sekarang sekarang ini tuh aku masak di dapur yang satunya lagi tapi juga dapur bambu teman-teman nah ini aku itu lumayan banyak banget ya teman-teman untuk apa ya cucian aku itu Masya Allah ini pokoknya kayak apa ya teman-teman sampai enggak muat full pokoknya teman-teman ini nanti Insya Allah dua jam tiga jaman sudah seapa kering semuanya Oke kita lanjut lagi nah ini dapur bambu aku ya teman-teman ini anak-anakku tadi yang apa ya perempuan itu setiap hari itu tidurnya disini teman-teman jadi kalau pagi aku setiap hari ya seperti ini kegiatannya harus beresin tempat tidurnya harus apa ya lipat-lipat semuanya pokoknya harus kita bersihkan kalau enggak dibersihkan ini kan nanti enak ya teman-teman karena namanya dapur Masa ia berantakan seperti ini nah pokoknya kegiatan aku itu setiap harinya ya seperti ini teman-teman karena apa ya si adik sama si adik kia sama si kakak rada itu setiap hari tidurnya disini kalau malam jadi ya mau nggak mau aku tuh setiap hari ya harus berberes seperti ini gitu teman-teman di dapur bambu ini ya meskipun ya sebenarnya sih ada teman-teman kamar ada tiga tapi enggak tahu kenapa mereka itu enggak mau tidur di kamar kipas angin juga ada tapi ya juga enggak mau aku juga enggak ngerti jadi aku tuh enggak pernah maksain ya teman-teman ya seenaknya aja senyamannya aja mau tidur dimana aku tuh enggak apa ya enggak enggak pernah larang-larang itu teman-teman nah ini aku itu selalu pakai kasur tiga ya teman-teman jadi biar nggak dingin gitu kalau malam itu disini itu kayak di gunung bromo teman-teman dingin banget pokoknya ya Nah ini aku sudah selesai ya teman-teman untuk lipat-lipat tadi selimut terus apa menata bantalnya si adik kia dan kakak rada udah selesai semua jadi ini tuh aku mau apa ya beresin tikarnya teman-teman karena ini tuh tadi adik kia itu main tisu seperti biasa pokoknya mainannya tuh tisu teman-teman nah ini sebelum aku sapu-sapu jadi aku tuh enggak lupa ya teman-teman setiap hari kegiatan aku tuh harus beres-beres dapur bambu itu ya seperti ini kita gebas-gebas kita apa lap-lap kita apa ya pokoknya ya setiap hari itu seperti ini karena apa teman-teman di atas itu dapur aku enggak ada plafonnya teman-teman jadi kayak tur-tutur kayak wang sawang atau apa ya kayak putiran-putiran apa itu namanya ya pokoknya pada jatuh gitu loh teman-teman jadi kan enggak enak banget gitu aku tuh setiap hari teman-teman kalau nyapu dapur bambu ini tuh dua kali sehari teman-teman ya setiap hari setiap sebelum nyapu ya seperti ini kegiatannya harus kita sulak-sulak dulu kita lap-lap dulu seperti itu karena kalau enggak seperti ini ya apa ya kotorannya itu pada jatuh gitu loh teman-teman jadi kita itu harus selalu bersihin ya seperti ini gitu ya kegiatan aku di rumah di desa ya seperti ini ya teman-teman kegiatan di dapur bambu setiap harinya ya seperti ini aku itu seorang ibu rumah rumah tangga teman-teman jadi kegiatan yang rusar ini juga kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hanya di rumah saja enggak bekerja tapi mengurus rumah mengurus anak mengurus suami mengurus ya pokoknya seperti ini aja ya kegiatan sehari-harinya teman-teman nah ini pokoknya harus dilap-lap disulak-sulak semuanya seperti ini teman-teman karena kan apa ya ya seperti yang aku bilang tadi teman-teman kalau enggak seperti ini bekas-bekas cat yang dari atas itu pada jatuh terus apa ya semacam kayak daun-daun kering itu loh teman-teman kalau lagi musim angin seperti ini tuh pada jatuh kedalam gitu loh teman-teman pokoknya pada masuk jadi dapur itu selalu kayak ngeres gitu loh teman-teman kayak ada apa ya debu-debu atau apa sih enggak tahu aku itu pokoknya ngeres banget gitu apalagi kalau tur-tuturnya pada jatuh teman-teman Masya Allah ke kaki itu enggak nyaman sekali teman-teman pokoknya enggak enak gitu nah ini aku tuh setiap hari sudah apa ya bersih-bersih seperti ini tuh setiap hari teman-teman tapi yang namanya debu yang namanya apa kayak tur-tutur itu ya pokoknya banyak banget gitu dan ini perabotan aku juga banyak gitu kayak kayak debu-debu kayak apa ya namanya ini kotoran-kotoran gimana ya teman-teman kayak semacam ya tur-tutur gitulah teman-teman yang dari atas pokoknya semuanya seperti itu ya malam ya teman-teman namanya dapur bambu yang belum ada plafonnya seandainya ada plafonnya ya nggak mungkin seperti ini ya separah ini teman-teman paling cukup sehari satu kali ya apa sapu sudah bersih gitu nah ini kemarin itu posisinya aku pindah teman-teman kenapa karena kalau tidur malam itu sering apa ya si ayah itu kalau geser kursi kayak mau kena kepala gitu karena kan kita tidurnya itu apa ya menghadap ke apa sih namanya itu ke selatan ya teman-teman nah ini makanya aku pindahin gitu oke teman-teman ini aku lanjut ya aku tuh nyapu teman-teman tadi si adik kia itu main beras terus berasnya itu tumpah teman-teman jadi disini berasnya itu pada kemana-mana gitu rasanya itu ke kaki nggak enak jadi ini aku mau bersihkan mau apa ya yang di kolong-kolong ini mau aku ambilin gitu teman-teman nah ini tadi pagi aku itu kan apa ya masak terus si adik kia itu rewel jadi ini sampah-sampahnya itu berantakan kemana-mana gitu teman-teman oh ya kalau untuk bunda bundi semuanya hari ini aktivitasnya ngapain aja nih yuk sering-sering kita pun di kolom komentar ya nah ini penampakan dapur bambu aku teman-teman pokoknya dapur bambu ini itu apa ya sangat sederhana sekali tapi nyaman banget teman-teman untuk ditempati karena anak-anak juga sangat nyaman setiap harinya itu ya seperti ini tiduran bahkan ngobrol main pokoknya setiap hari itu kalau di ruang tamu di teras itu malah jarang teman-teman jadi setiap hari itu yang ngumpulnya di dapur teman-teman pokoknya selalu di dapur nggak tahu kenapa ya ini meskipun dapurnya itu apa ya kelihatan dekil kumuh pokoknya seperti ini tuh ya tapi itu nyaman sekali teman-teman karena memang adanya seperti ini tapi di dapur yang paling belakang itu itu sebenarnya juga luas banget teman-teman tapi kita jarang ya di sana karena buat parkir sepeda motor buat tempat apa ya mesin cuci terus buat masak juga kompor dari pemerintah itu teman-teman yang pernah aku revieukan di video sebelumnya nah kembali ke videonya lagi ya teman-teman ini aku sudah selesai ya nyapunya dan ini Masya Allah ya puananya Masya Allah teman-teman karena ini tuh sudah siang teman-teman jadi ya seperti ini ya setiap hari itu di tempat aku kalau nggak puanah seperti ini teman-teman terus apa ya cuaca itu dingin musim angin juga teman-teman jadi pokoknya disini lagi pada batuk pilek teman-teman lah jadi sekeluarga itu pada babil semuanya nah ini aku mau lanjut teman-teman mau cuci piring mau kora-kora teman-teman karena ini sudah dari tadi malam belum aku cuci gitu karena apa ya apa ya ini kepala itu pening banget gitu loh teman-teman teman-teman tadi malam jadi aku itu mau cuci piring itu nggak jadi langsung aku buat tiduran aja sambil nemenin si adik kia terus jadi untuk cucian piring itu aku biarin aja eh ternyata sekarang sudah numpuk teman-teman karena ini anak-anak tadi pagi kan sudah makan pagi tuh sarapan terus ini sudah lebih dari jam 12 teman-teman jadi jadi ini tuh warnasnya Masya Allah nah ini kecucian piring Masya Allah ya numpuknya sudah kayak gini jadi ini tuh harus aku beresin gitu teman-teman mumpung si adik kia sekarang lagi tidur gitu teman-teman jadi si adik kia sekarang lagi ikut si kakak Lipta gitu di apa ya ditidurin gitu gitu teman-teman pakai mobil-mobilan seperti biasanya gitu teman-teman si adik kia itu kalau tidur sering di mobil-mobilan ya teman-teman jadi maknya bisa apa namanya membereskan rumah nah ini tadi pagi sebelum si kakak Lipta olahraga aku tuh nyuruh dia untuk isi tandon eh ternyata Masya Allah teman-teman teman-teman wastafel aku ini diisi air sampai penuh sampai full jadi ini tuh aku mau apa ya kora-kora mau cuci piring itu bingung teman-teman naruhnya karena banyak apa air bersihnya gitu jadi mau aku buang itu rasanya kok emang banget gitu nah jadi ini aku cucinya itu ya aku sabun-sabun semuanya dulu gitu teman-teman nanti bilasnya itu langsung ke wastafelnya aja ya teman-teman aku ublek-ublek gitu loh teman-teman seperti biasa waktu dulu aku cuci piring di luar gitu teman-teman nah apa ya ya si kakak itu memang kadang itu suka jahil gitu loh teman-teman kalau disuruh apa gitu sering apa ya lebih di lebih lebih-lebihkan gitu loh Masya Allah tapi aku ya enggak apa-apa sih sudah dibantuin Alhamdulillah nah ini pokoknya wastafelnya itu penuh dengan air teman-teman jadi ya gimana ya mau dibuang itu sayang jadi ya sudah lah ya nanti aku buat nyuci piring aja gitu teman-teman Oke teman-teman aku mau nyapa kalian nih yang baru gabung menemukan channel sederhana aku ini aku ucapkan selamat datang ya Mari kita berteman teman-teman kenalkan Bunda dan teman-teman semuanya aku itu Ina aku seorang ibu rumah tangga dengan tiga orang anak tinggal di Jawa Timur Bunda dan teman-teman nah kegiatan yang aku share ini di channel sederhana ini ya seperti aktivitas seperti biasanya seorang ibu rumah tangga ya teman-teman jadi kegiatan seorang ibu rumah tangga yang berada di rumah nggak bekerja tapi cuma mengurus rumah mengurus anak mengurus suami dan masak pokoknya berberes gitu ya teman-teman semoga kalian betah ya menonton vlog aku ini dan mungkin ada manfaat yang bisa diambil dari video-video yang aku share ya teman-teman dan jangan lupa ya selalu dukung dan support channel sederhana ini dengan cara like comment dan subscribe ya teman-teman jika kalian apa ya berkenan boleh ya video ini di share ke komunitas kalian teman-teman semuanya aku pokoknya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah selalu meng-share video aku itu ke komunitas kalian ya semoga kali kebaikan kalian itu dibalas sama Allah teman-teman doain ya teman-teman sebentar lagi aku tuh mau monetisasi teman-teman jadi aku mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan kemudahan nah semoga channel sederhana aku ini sempat berkembangnya juga ya teman-teman dan semoga video-video yang aku share ini menginspirasi dan banyak manfaat yang bisa diambil dan kalian apa ya selalu apa namanya senang menontonnya dan apa ya pokoknya terhibur gitu loh teman-teman nah aku pokoknya mengucapkan banyak terima kasih ya teman-teman untuk kalian semua yang sudah selalu mensupport aku selama ini oke kembali lagi ke videonya teman-teman nah ini penampakan airnya ya teman-teman ini tuh wastafel aku penuh dengan air karena yang aku tadi ceritakan ya karena si kakak itu ngisi airnya itu sampai seperti ini kan seharusnya ini nggak diisi air teman-teman tapi sama si kakak itu diisi gitu loh teman-teman jadi penuh tadi aku tuh itu kesusahan gitu mau cuci piring mau dibuangkan sayang ya air bersih jadi ya sudah lah ya aku buat cuci piring seperti tadi aja tuh teman-teman nah ini aku sudah selesai teman-teman jadi aku mau bersihin wastafelnya supaya tidak bau teman-teman atau tidak licin gitu jadi ini tuh tadi sudah aku sabun ya teman-teman jadi ini aku apa ya lap-lap pakai kanebo nah ini kanebo aku itu sudah sampai amburadul teman-teman sobek-sobek gimana gitu tapi tetap setia dipakai teman-teman nah ini aku sudah selesai sudah bersih dan wastafelnya sudah wangi pokoknya ini tuh ya sudah kelihatan lebih nyaman lagi dapurnya teman-teman karena cucian piring yang menumpuk tadi sudah tidak ada teman-teman nah ini aku sudah selesai ya teman-teman untuk apa ya cuci piringnya lanjut lagi aku itu mau angkatin jemuran teman-teman ini jemuran yang tadi pagi aku jemur itu loh teman-teman nah sekarang itu ternyata di tempat aku sudah jam 4 gitu nah ini cahaya mataharinya itu sudah pada apa ya sudah nggak ada maksudnya sudah mau hilang gitu karena sudah sore banget nah ini sudah dingin ini cucian mau aku angkatin karena yang tadinya anget jadinya sudah dingin lagi teman-teman tadi aku tuh ketiduran siang jam berapanya itu teman-teman karena nidurin si adik ya terus di apa ya diajak si kakak dipta lanjut ini pokoknya sudah sore teman-teman aku angkatin jemuran dulu gitu pokoknya kegiatan aku itu ya muter-muter cuma di rumah ya teman-teman beberes masak uji baju cuci piring ya beberes lagi masak lagi ya pokoknya setiap hari itu yang aku kerjakan di rumah ya seperti itu teman-teman karena aku itu sama suami kalau kerja ya juga nggak boleh teman-teman pokoknya prinsip suami itu ya seorang ibu ya di rumah saja seperti itu oke teman-teman sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.